Bupati Skadau, Aron, yang diwakili oleh Asisten 3 Administrasi Umum Setda Kabupaten Skadau, Sabto Utomo, dalam sambutannya, menyampaikan salah satu faktor kunci untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tersedianya data dan informasi lingkungan bagi seluruh pihak. Di sela-sela acara kegiatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Skadau, Apeng, Petrus, menyampaikan bahwa DIK PLHD merupakan laporan status lingkungan hidup daerah dan DIK PLHD memuat isu prioritas yang merupakan isu utama dalam menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Menurutnya, penyaringan isu prioritas melibatkan lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi perangkat daerah. Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang mana berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan pendidikan lingkungan hidup bahwa pemerintah daerah itu wajib menyampaikan informasi pengelolaan lingkungan hidup setiap tahunnya. Di mana pada tahun 2024 ini penyusunan dokumen IK PLHD Kabupaten Skadau bertepatan juga dengan kegiatan penyusunan dokumen IK PLHD Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga dengan waktu yang bersamaan ini diharapkan adanya sinkronisasi antara data yang ada pada IK BAT dan Kota dengan pemerintah pemerintah dari Kalimantan Barat. Dengan menjelaskan kegiatan konsultasi BIP ini, yang kita harapkan adalah kita ingin menjaring informasi maupun isu-isu strategis dari masing-masing SKPD maupun dari lembaga swadaya masyarakat untuk kita tampung dan kita kaji di dalam penyusunan dokumen informasi kinerja lingkungan hidup daerah ini. Informasi kinerja lingkungan daerah ini adalah membuat tentang bagaimana capaian dan program-program yang telah dilaksanakan oleh suatu daerah terhadap penyelenggaraan pembangunan khususnya di bidang lingkungan hidup. Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah memberi informasi tentang penyebab terjadinya masalah lingkungan hidup, kondisi lingkungan hidup, dan kebijakan yang ditetapkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup pada pihak terkait untuk digunakan dalam menentukan isu prioritas. Dari Kabupaten Skadau, Mus Musin memberi tekan.